good morning students how are you today i hope all of you are fine and healthy welcome back to mr iskandar's english class 48 grade today you're going to learn about greeting card greeting card adalah kartu ucapan kain soft greeting card birthday card kartu ucapan ulang tahun graduation card kartu ucapan berhasilan graduation card kartu ucapan pelulusan public or national holiday card kartu ucapan hibur nasional get well card kartu ucapan cepat sembuh annual day card kartu ucapan hari peringatan tahunan wedding anniversary card kartu ucapan ulang tahun pernikahan baby born card kartu ucapan kelahiran bayi on the land card kartu ucapan bela sungkawa the purpose of greeting card tujuan dari penyusun kartu ucapan to congratulate or wish someone memberikan selamat harapan dan doa to show sympathy for someone menunjukkan rasa prihatin terhadap seseorang dan untuk ini adalah tujuan dari kartu japan condominium card ucapan bela sungkawa nah sekarang kita lihat contoh kata ucapan contoh kata ucapan ya dir Melinda ya di awali dengan kata ini Melinda adalah receiver ya yaitu si penerima kemudian bagian ini adalah konten yaitu isi sedangkan yang di bawah adalah sender si pengirim yang bernama cika jadi nama pengirim ditulis di bawah sedangkan nama orang yang dituju penerima ditulis di atas lalu konten isinya happy birthday my beloved friend selamat ulang tahun temanku tersayang saya berharap kamu bisa menjadi yang terbaik dari biasanya dan dapat mencapai apapun yang kamu inginkan may your dream come true semoga mimpi kamu menjadi kenyataan pada ungkapan yang pertama happy birthday ini merupakan ucapan selamat kemudian diikuti oleh I hope you can be the best and then ever ini merupakan harapan dan may your dreams come true ini adalah doa semoga mimpi kamu menjadi kenyataan jadi ucapan selamat harapan dan doa sudah bertemu di sini baik sekarang kita lihat contoh-contoh dari birthday card nah baik di sini happy birthday tulis besar-besar selamat ulang tahun yang ditujukan kepada Roy sedangkan pengirimnya adalah Jenny yang menggunakan kata-kata great year to come all the best wishes for you be happy as always dimana tahun yang hebat itu telah akan datang dan doa dan harapan terbaik buat kamu semoga kamu selalu bahagia kemudian happy birthday kendal ini ucapan selamat dua tahun yang ditujukan kepada kendal ya yang dikirim oleh from the arms lalu congratulations card kartu ucapan selamat atas keberhasilan keberhasilan meraih prestasi di sini ya jadi contohnya dikirim oleh Cindy yang ditujukan kepada Tony di sini Cindy mengucapkan selamat atas keberhasilan Tony let me congratulate you on your success as the best English news reader this 2021 di sini Cindy mengatakan mengucapkan selamat atas keberhasilan Tony menjadi pembaca berita kebahasa Inggris terbaik I hope you always perform the best in the next competition dan I hope di sini merupakan harapan ya saya berharap kamu selalu tampil yang terbaik pada komunitas yang akan datang kemudian satu ucapan berikutnya heart is congrats congrats ini adalah simpatan dari congratulation ya dan ini biasa digunakan dalam ucapan sehari-hari heart is congrats berarti ucapan selamat dari hati yang tulus di sini ucapan selamat tentang keberhasilan seseorang ya kemana seseorang itu memang hebat dan pantas melalui graduation card graduation card ini adalah ucapan kelulusan ya ditujukan kepada Perry namun pengirimnya tidak disebutkan di sini hey Perry congratulations on your graduation your hard work paid off we are so proud of you selamat atas kelulusan kamu kerja kamu keras kamu sudah terbayar we are so proud of you kami bangga padamu nah kemudian juga graduation card nya happy graduation yang ditujukan pada Alex yang dikirim oleh Rian kemudian public or national holiday card dimana sekarang ucapan selamat hari nibur nasional ya happy new year selamat tahun baru ya sini pengirimnya adalah the stewards stewards ini berarti banyak ini berarti masuk dalam wadahnya stewards ya lalu eid mubarak eid mubarak ini adalah ucapan idul fitri ya eid mubarak wishing you and your love once as blessed eid dan berikutnya adalah kata ucapan selamat natal khusus khusus untuk selamat natal tidak digunakan kata happy tetapi merry merry Christmas dan ini kata-kata untuk menyatakan ucapan selamat natal yang dikirim kemudian 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 ya disini kemudian thank you so much ya kami merindukan kamu dan can't wait to have you back home dan tidak bisa menunggu lagi kamu pulang lots of love jadi ini adalah teramat sayang ya dan ini kartu ucapan selamat semoga cepat sempurna dikirim oleh keluarganya annual day card yaitu kartu ucapan hari peringatan tahunan jadi disini happy mother's day hari ibu jadi peringatan hari ibu dikirimkan selamat hari ibu happy mother's day happy mother's day ini dikirim oleh seorang anak kepada ibunya dan kita tahu dari sini to my loving and thankful mom kepada ibu yang bersayang dan bijaksana ya kemudian happy teacher's day nah ini hari guru dan seorang murid mengirimkan kartu ucapan selamat hari guru kepada gurunya dan dia menggunakan kata-kata seperti ini without you we would have been lost jadi tanpa kamu kami sudah tersasar ya thank you teacher for your guiding us terima kasih guru atas pimpinannya kepada kami inspiring us menginspirasi kami and making us what we are today dan membuat kami seperti apa sekarang seperti yang sekarang ini 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 kartu ucapan selamat ulang tahun pernikahan ya ini mulai dengan kata congratulations kemudian yang melakukan pernikahan ada hardly and same first wedding anniversary jadi ulang tahun pernikahan yang pertama lalu selamat ulang tahun pernikahan kali ini happy 14th anniversary ulang tahun pernikahan yang ke-40 jadi diberikan ucapan selamat mana the great couple jadi kepada pasang suami yang hebat sampai bertahan selamat 40 tahun baby born car yaitu kartu ucapan atas kelahiran bayi nah biasanya dengan menggunakan awal congratulations ya disini tidak sebutkan namanya namun kartu ucapan ini bisa diisi dengan nama seseorang yang dituju dan nama pemiliknya kemudian juga ini dimulai dengan welcome to the world little one welcome to the world selamat datang di temunya little one yang dimaksud disini adalah bayi yang lahir ya congratulations to you one dan ucapan selamat juga kepada kamu berdua berdua disini ini adalah kedua berduanya your beautiful bundle of joy lots of love little prince ya condolence card condolence card ini adalah ucapan bela sungkawa atau ucapan berdukacita ucapan diberikan apabila seseorang mendapat disibah ya maka ucapan dimulai dengan ini we are sorry for your loss kami merasa prihatin ya atau kami berduka for your loss atas kehilangan kehilangan orang-orang yang berkasih deepest condolences 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 jadi berarti rasa duka yang mendalam ya jadi ungkapan seperti ini yang kita gunakan lalu kemudian juga ungkapan berikutnya with sympathy on the loss of your death atas dengan rasa prihatin atas kehilangan ayah kamu ya ikutan nyatakan kedukaan ok students i think that's all thanks for watching see you next time and goodbye